Kisah Cinta 2 Sejoli Al-Sat Ahmad dan Tiara Andini dirumorkan harus kandas bak di persimpangan jalan yang tak tahu arah jalan selanjutnya. Pasalnya Tiara Andiri harus menelan pil pahit setelah rumor pernikahan hingga perceraian Al-Sat Ahmad kini terkuak oleh pemberitaan media masa. Tiara Andini pun telah mengakui bahwa ia merasa kecewa atau sakit hati atas apa yang telah terjadi di dalam hubungannya bersama Al-Sat Ahmad, padahal sedang menjalani hubungan dengan baik, tiba-tiba kabar tentang Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa telah beredar luas. Bahkan terungkap jika Al-Sat Ahmad sudah menikahi Nisa Ashifa secara siri, kemudian menceraikannya dua bulan setelah pernikahan. Diketahui beredar informasi jika Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa sempat mendaftarkan pernikahan pada tanggal 30 September tahun 2022. Namun pihak KUA Bandung menyebut pernikahan Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa tidak terdaftar di kantornya. Informasi terkait pernikahan tersebut sudah kita cross-check, sudah kita cek di buku pengeluaran, dan setelah kita buka-buka dokumen yang ada di kita ternyata tidak ada pernikahan atas nama kedua orang tersebut, kata pihak KUA Bandung dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi, Jumat, tanggal 24 Maret tahun 2023. Sehingga bisa kita pastikan bahwasannya pernikahan antara Al-Sat dan Nisa tidak tercatat di KUA kami, sehingga kami tidak bisa membeberkan bukti tambahan lagi karena memang pernikahan itu tidak tercatat, dengan begitu bisa dipastikan tidak tercatat di kantor urusan agama kita, Bandung, sambungnya. Kendati demikan perceraiannya mereka terdaftar di pengadilan agama Bandung, sehingga pernikahan keduanya sah di mata hukum. Kalau kita lihat dari infotainment yang sudah muncul di televisi, itu kan di sana disebutkan ada isbat cerai, jadi isbat cerai itu artinya ada dua permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang dilakukan dalam suatu proses, jadi isbat dulu, nah, pernikahan, Al-Sat dan Nisa itu sah di mata hukum, ujar pihak KUA Bandung. Nah, ketika itu udah sah di mata hukum, ditetapkan oleh majelis hakim baru dilanjut, dan diproses keperceraian, makanya ada istilah isbat cerai, menetapkan pernikahan yang pernah terjadi sebelum yang tidak tercatat lalu dilanjutkan dengan proses perceraian, katanya lagi. Sosok Mansyur Ahmad, ayah Al-Sat Ahmad setelah nama Al-Sat Ahmad membuat heboh, latar belakang keluarganya pun mulai jadi perhatian. Al-Sat Ahmad diketahui merupakan putra dari Mansyur Ahmad. Mansyur Ahmad ini dikenal sebagai seorang crazy rich, pria yang kaya raya. Lantas siapa Mansyur Ahmad? Rafi Ahmad pernah bercerita tentang Mansyur Ahmad yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Mansyur Ahmad adalah kakak dari ayah Rafi Ahmad. Jadi papa aku itu adik paling terkecil dari sebelas bersaudara, ujar Rafi Ahmad dari laman Youtube Rans Entertainment.